Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini untuk indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim perdagasi kami. Dapat anusiasi kan, tawang perdagangan di layar televisi Anda pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di menit-menit terakhir jalan penutupan, indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik ke atas di 0,96 persen penguatan dan kali ini mencoba mendekati level 7200-an tepatnya di 7187,846. Dan catatan juga adalah level penutupan hari ini merupakan level tertinggi intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim perdagasi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa kita akan coba lihat posisi penutupan indeks lainnya di tengah penguatan indeks harga saham gabungan dapat anusiasikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 mengalami penguatan di 0,72 persen Jakarta Islamik Indeks juga menguat di 1,14 persen LQ45 di 1,10 persen Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya tampaknya rotasi cepat kembali terjadi infrastruktur kali ini memimpin penguatan di sesi kedua di 1,65 persen ditopang oleh penguatan samsam prayogo perangestu kemudian transportasi dan logistik juga menguat di 1,63 persen kesehatan masih menguat di 1,61 persen dan properti melemah di 0,22 persen Selanjutnya kita ke grafis saham-saham yang masuk ke dalam daritan top genus pemirsa ada BRPT ini ditutup menguat di 1,570 TPIA juga dari grup prayogo pengestu ditutup menguat di 5,350 kemarin juga sempat menembus all-time hike-nya di sepanjang masa KAF ditutup menguat di 1,580 Adaro baru saja kita ulas tadi di 2,600 rupiah persahamnya Terakhir saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam pemirsa dan menjadi pemberat Dari perusahaan rokok ada WIM sudah beberapa hari terakhir ini mengalami koreksi yang cukup dalam secara beruntun kemudian Bumi juga tertekan di 86 rupiah persaham Humi melemah di 142 dan BRMS juga tertekan di 179 rupiah persaham Update dan penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya